Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel SDT Alamana Suntar Agung Jakarta Utara Alhamdulillah Kita bertemu kembali pada video pembelajaran Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran Bahasa Arab kelas 2 bab 4 Yang difokuskan pada pembahasan soal di bab 4 Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran Marilah kita sama-sama membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Baik anak-anakku Video ini akan membahas tentang Pembahasan soal yang ada di bab 4 Silahkan kalian buka buku Bahasa Arabnya Dibuka Yang pertama Latihan 1 Ada di halaman 37 Silahkan dibuka Bukunya Ada di halaman 37 Sekali lagi Saat kalian melihat video ini Kalian harus Sambil membuka buku pelajaran Bahasa Arab Dibuka halaman 37 Pada halaman 37 Latihan 1 Bentuk soalnya Tulislah kosa kata yang sesuai dengan gambar-gambar berikut dalam Bahasa Arab Kita diberi Atau kita ditugaskan untuk menuliskan kosa kata Bahasa Arab sesuai gambar Baik, yang pertama Ini adalah gambar Betul, gambar musholla Musholla dalam Bahasa Arab disebut Musholla Nah ini jawabannya Musholla Baik Yang nomor 2 Nomor 2 Ada di halaman 38 Ada di halaman 38 Yaitu gambar Ya, ini adalah gambar tempat wudhu Kita tahu dalam Bahasa Arab tempat wudhu artinya adalah Mirahadun 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 artinya tempat wudhu Kemudian yang ketiga adalah gambar Nah ini adalah gambar orang yang sedang Yang sedang sholat Kita tahu Sedang sholat artinya dalam Bahasa Arab disebut Usholla Ya, sama-sama Usholla Baik Yang keempat yaitu Nah ini adalah gambar jam Kita tahu dalam Bahasa Arab jam artinya adalah Sa'atun Sa'atun Baik Yang kelima Adalah gambar Al-Quran Dalam Bahasa Arab disebut Al-Quran Baik Alhamdulillah ini latihan pertama Di bab keempat Bahasa Arab kelas 2 Halaman 37 dan 38 Halaman 37 dan 38 Kita lanjutkan ke latihan 2 Latihan 2 halaman 40 Latihan 2 halaman 40 Ini praktek percakapan Nanti kalian bisa praktekan dengan keluarga kalian di rumah Baik ayah atau ibu atau kakak atau siapapun yang ada di rumah Halaman 40 Praktek percakapan Antara Husein dan Zain Baik yang pertama kata Husein Hal tusalli az-zuhur Artinya Apakah kamu sholat zuhur Zaid menjawab Na'am Usalli az-zuhur Iya Saya sholat zuhur Kemudian dilanjutkan Husein Aina tusalli az-zuhur Dimana kamu sholat zuhur Dijawab oleh Zaid Usalli az-zuhur Fil musallah Ana Usalli az-zuhur Fil musallah Saya Sholat zuhur Di musallah Kemudian Masih Husein Maza fil musallah Maza fil musallah Ada apa di musallah Artinya adalah Ada apa di musallah Dijawab Sama Zaid Fil musallah Sajadatun wa quranun Fil musallah Sajadatun wa quranun Di musallah terdapat Sejadah dan Al-Quran Kita lanjutkan Husein Hal taqra'u al-qur'ana Hal taqra'u al-qur'ana Dijawab Sama Zaid Naam Ana Aqra'u al-qur'ana Ana Aqra'u al-qur'ana Ya Saya Membaca Al-Quran Baik Ini latihan kedua Bentuknya adalah Praktik percakapan Bapak harapkan Kalian bisa mempraktekannya Bersama Ayah dan ibu di rumah Atau dengan siapapun yang ada di rumah Kita lanjutkan ke Latihan 3 Halaman 41 Latihan 3 Halaman 41 Latihan 3 Halaman 41 Ini ada 5 pertanyaan Jawabannya Ada di Teks bacaan Jawabannya ada di Teks bacaan Yaitu Halaman 40 Dan 41 Kalian bisa lihat di buku Untuk menjawab pertanyaan Latihan 3 Halaman 41 Jawabannya ada di Halaman 40 Dan 41 Pada teks bacaan Atau Al-Qira'ah Dengan judul Fil-musalla Dengan judul Di-musalla Oke Kita bahas soalnya Yang pertama Dimanakah letak Musalla Kita lihat Di halaman 41 Paling atas Ada Di belakang sekolah Ada musalla Berarti jawabannya adalah Musalla Berada di belakang Sekolah Bahasa Arabnya Al-musalla Waro'al Madara Sati Ya Musalla Terdapat Di belakang Sekolah Nomor 2 Dimanakah Rizki berudu Rizki berudu Di tempat Wudu Jawabannya ada di Halaman 41 Halaman 41 Saya berudu Di tempat Wudu Itu kata Rizki Berarti jawabannya adalah Rizki berudu Di tempat Wudu Dalam bahasa Arab Dalam bahasa Arab Rizki Ya tawadbau Fil mirhadi Rizki Ya tawadbau Fil mirhadi Nah ini Jawaban untuk Nomor 2 Baik anak-anak Kita lanjutkan ke Nomor 3 Bersama siapa Rizki Sholat Zuhur Nomor 3 Bersama siapa Rizki Sholat Zuhur Jawabannya ada di Halaman 41 Pada teks Bacaan Ternyata Rizki Sholat Ada teks Saya sholat Bersama guru Dan teman-teman Berarti Jawabannya adalah Rizki Sholat Zuhur Bersama guru Dan teman-teman Dalam bahasa Arab Ditulis Ma'a Ustazi Wa Asdiqai Ma'a Ustazi Wa Asdiqai Bersama guruku Dan teman-teman Baik nomor 4 Apakah Rizki Membaca Al-Quran Di mushala Kita bisa lihat Di teks Bacaannya Betul gak Rizki Membaca Al-Quran Ternyata jawabannya Adalah Betul Iya Rizki Membaca Al-Quran Di mushala Dalam bahasa Arab Ditulis Na'am Rizki Yaqara'u Al-Qur'ana Fil mushala Rizki Yaqara'u Al-Qur'ana Fil mushala Kemudian Nomor 5 Dimanakah Letak tempat wudu Dimanakah Letak tempat wudu Ada Keterangannya Tempat wudu Di samping Mushala Jadi jawabannya adalah Al-Mirhabu Janibal Mushala Al-Mirhabu Janibal Mushala Baik anak-anakku Bapak tidak bosan-bosan Untuk mengingatkan Kalian catat jawabannya Saat kalian melihat video ini Kalian siapkan buku tulis Kalian siapkan buku paketnya Jawabannya kalian tulis di buku paket Kalau tidak bisa Atau tidak muat Kalian bisa tulis jawabannya di buku tulis kalian Ini untuk memudahkan pada saat ulangan nanti Jangan lupa Jawaban di dalam video ini dipindahkan ke buku paket masing-masing Baik kita lanjutkan ke latihan 4 Latihan 4 halaman 42 Latihan 4 halaman 42 ini masih berkaitan dengan teks bacaan halaman 40 dan 41 Masih berkaitan dengan teks bacaan halaman 40 dan 41 Nomor pertama Yang nomor satu Rizki adalah seorang siswa Benar atau salah? Ya jawabannya adalah benar Karena dijelaskan pada halaman 40 Saya Rizki Saya seorang siswa Berarti jawaban ini adalah Pernyataan ini adalah benar Rizki adalah seorang siswa Itu berarti benar Kemudian Nomor dua Di belakang sekolah terdapat musholla Pernyataan ini betul atau salah? Jawabannya ada di halaman 41 Paling atas Itu di belakang sekolah ada musholla Berarti T Pernyataan ini adalah benar Kemudian Nomor tiga Rizki mengambil airudu sebelum sholat Betul atau tidak? Pernyataan ini betul atau salah? Betul Kenapa? Karena dijelaskan di halaman 41 Saya berudu di tempat wudu Artinya Rizki Mengambil airudu Mengambil airudu sebelum melaksanakan sholat Karena memang syarat untuk melaksanakan sholat adalah berudu terlebih dahulu Berarti pernyataan ini adalah benar Baik kita lanjut ke nomor empat Nomor empat Rizki melaksanakan sholat zuhur berjamaah Betul atau salah? Rizki melaksanakan sholat zuhur berjamaah Pernyataan ini kita cek di halaman 41 Pada teks bacaan Ternyata ada teks bacaannya Saya sholat bersama guru dan teman-teman Kami sholat berjamaah Berarti jawabannya Pernyataan ini adalah benar Bahwasannya Rizki melaksanakan sholat zuhur berjamaah Ini anak-anakku latihan 4 halaman 42 Nomor lima kita lanjutkan Rizki membaca Al-Quran di musyola Betul gak? Pernyataan ini betul atau salah? Kita lihat teksnya Oh ternyata ada di teks bacaan Saya membaca Al-Quran di musyola Berarti pernyataan ini adalah benar Semua pernyataan yang ada di latihan 4 ini adalah benar Sekali lagi anak-anakku Bapak ingatkan Kalian salin jawaban ini di buku Masing-masing Di buku pelajaran bahasa Arab kalian ya Di salin Di Bapak harapkan saat kalian melihat video ini Kalian menyiapkan pensilnya Menyiapkan Buku tulisnya Alat tulisnya Dan jawabannya di salin atau dipindahkan ke buku kalian masing-masing Baik anak-anakku kita lanjutkan Ke latihan 5 Di latihan 5 Ini halaman 42 Latihan 5 halaman 42 Rangkailah huruf-huruf di bawah ini Latihan 5 halaman 42 Rangkailah huruf-huruf di bawah ini Kita diminta untuk merangkai Kita lihat Yang pertama ada potongan huruf Berarti nomor 1 Kalau kita gabung Kalau kita rangkai menjadi Usoli Nah ini Usoli Kemudian nomor 2 Kalau kita rangkai menjadi Birkatun Kemudian nomor 3 Kalau kita rangkai menjadi Mirhadun Nomor 4 Kita rangkai menjadi Az-zuhruh Nomor 5 Kita rangkai menjadi Jama'atan Kalian pasti Pastinya sudah tahu artinya ya Nomor 1 Usoli Artinya saya melaksanakan Soh Sholat Nomor 2 Birkatun Artinya Kolam Nomor 3 Mirhadun Artinya Tempat wudu Nomor 4 Az-zuhruh Artinya adalah Zuhur Atau waktu sholat Zuhur Nomor 5 Jama'atan Artinya adalah Berjama'ah Sekali lagi Ini adalah Latihan 5 Pada bab 4 Ada di halaman 42 Kalian pindahkan Kalian salin jawabannya Ke buku kalian masing-masing Kita lanjutkan Ke latihan 6 Di latihan 6 ini Kita diminta Untuk Menyalin kata-kata Jadi ini Latihan 5 Dan latihan 6 Ini di Tujuannya adalah Membiasakan kita Menulis Arab Tujuannya Tujuan dari latihan 5 Dan latihan 6 Membiasakan kita Menulis Arab Agar terbiasa Menulis Arab Kita belajar Menulis Arab Nomor 1 Musalah Kita tulis ulang Musalah Nomor 2 Mirhadun Nomor 3 Madarasatun Nomor 4 Birkatun Nomor 5 Usalli Jadi nomor 1 Musalah Nomor 2 Mirhadun Nomor 3 Madarasatun Nomor 4 Birkatun Nomor 5 Usalli Jadi Semua ini adalah Jawaban Latihan 6 Pada halaman 43 Halaman 43 Baik anakku Ini yang bisa Bapak sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Jangan lupa Jawaban di video ini Kalian salin Di buku kalian masing-masing Baik Terima kasih Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih